jadi Boboy Gempa ini sangat keren sekali teman menurut saya karena untuk senjatanya Boboy Gempa ini kita bisa mengeluarkan tanah bertubut-tubi lihat jadi saya untuk bisa mengendalikan waktu ini teman lihat oke lihat saya ini langsung malam maka otomatis ini waktu saya di pierce oke balik lagi di channel Frost Fire ya di video kali ini saya akan menguasai penang elementalnya Boboiboy dari delapan kuasa elementalnya dan juga fusionnya teman ya jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini pastikan teman-teman sudah like di video ini dan juga subscribe ya teman-teman karena masih banyak dari kalian yang belum subscribe di channel ini dan juga like dan jangan lupa juga untuk komen video ini biar rame teman-teman Oke jadi salah saja untuk menguasai ke menguasai pedang elementalnya Boboiboy ini ya jadi untuk pedang elementalnya saya sudah sendirikan di peti yang besar ini teman-teman jadi pedang elementalnya saya sudah sendirikan juga dengan spawn mobnya juga seperti ini pertama ini adalah Boboiboy Blizzard mempunyai pedang yaitu Aqua password lalu kemudian ini adalah Boboiboy Blades dan pedang elemennya yaitu menghindari Knight Sword kemudian adalah Boboiboy Strom dia bukan pedang tapi ini adalah tongkat listrik element dan untuk Boboiboy Halilintar ini adalah sebuah Trisula Halilintar Oke jadi salah saja untuk memperhatkan mereka duluan jadi yang pertama ini untuk Boboiboy Blizzard ya Boboiboy ini adalah untuk gabungan dari antara Ice dan juga Atovan ya teman-teman dan ini dia pedangnya Boboiboy Blizzard ya pedangnya itu adalah sebuah Aqua Sword ya teman-teman seperti ada air dan juga angin begitu jadi pedang ini lumayan sakit juga juga saya akan memukul si Boboiboy Blizzard ini apakah pedang ini sangat sakit sekali ya teman-teman jadi pedang ini adalah pedangnya si Boboiboy Blizzard teman-teman oke jadi saya akan mencoba memukulnya lagi Oke jadi set demiknya ngomong sakit ya teman-ngomong sakit ini demiknya dan berikutnya ini untuk Boboiboy Blades dan untuk Boboiboy Blades ini adalah untuk pedangnya ini yaitu adalah lagi dari nextworld ya lagi dari nextworld ini ada pedang elemen Blades ya teman-teman yaitu seperti ada api-apinya dan jika saya memegang pedang ini maka saya bisa terbang bisa melompat tinggi dan juga lari saya menjadi laju ya teman-teman lihat itu lari-lari saja menjadi cepat sekali ini teman-teman Oke ini pedangnya Boboiblet jadi saya akan coba untuk demik apakah demik ini sangat sakit sekali untuk pedang ini Wah Boboiblet langsung mati Wah jadi pedangnya sangat sakit juga itu teman-teman Oke untuk berikutnya itu adalah pet tongkat elementalnya Boboiboy Strom ya tongkat Boboiboy elemental strom ini seperti lightning stick ya lightning string ini stick ini adalah miliknya si Boboiboy Strom Boboiboy Strom itu adalah gabungan dari Boboibetir dan juga Boboibetowenya teman-teman makanya jika dia turun makanya jika dia muncul maka akan turun sebuah petir dan juga hujan dan seperti ini tongkatnya lightning lightning stick ini teman-teman maka ini akan mati sini akan menyambar semua mob yang ada di sekitarnya seperti musimnya Boboiboy Strom Oke jadi seperti ini kekuatan tongkat elemental kamu ya Boboiboy Strom ini sangat sakit juga nih untuk serangan demiknya tetap bisa menyambar petir begitu Oke kemudian ini untuk pedang elementalnya Boboiboy halilintar itu seperti tombak halilintarnya Boboiboy halilintar Edmond ini adalah trisula halilintar nih wah jadi ini trisula halilintarnya Boboiboy elemen halilintarnya Boboiboy wah jika saya melempar trisula ini maka otomatis petir langsung menyambar ke langsung menyambar di trisula ini teman jadi saya coba untuk melemparnya kepada Boboiboy Boboiboy halilintar ini Wow jadi Boboiboy halilintar ini juga terkena ya teman-teman langsung terbakar juga ini pedang elementalnya atau tombak elementalnya Boboiboy halilintar Oke jadi kita langsung ke ke pedang dan dan juga mob elemental berikutnya ya teman-teman Oke nah untuk selanjutnya ini adalah untuk Boboiboy Duri maka pedangnya itu adalah jump sword dan untuk Boboiboy Ice yaitu phantom stick dan untuk Boboiboy oxy yaitu potion stick dan untuk Boboiboy magma juga ada yaitu langgin dari Knight Sword Ultramanate Oke jadi untuk yang pertama ini adalah untuk pedangnya Boboiboy Duri ya untuk pedangnya Boboiboy Boboiboy Duri ini adalah sangat sekeren sekali teman-teman jadi pedangnya Boboiboy Duri ini berwarna hijau gitu Oke ini dia pedangnya Boboiboy Duri maka jika saya memegang pedang ini maka otomatis saya bisa melompat sangat tinggi sekali lihat mempatan saya sedikit tinggi awan ya teman saya hampir mendekati awan jika melompat pakai pedang ini wah dan untuk demiknya pedang Boboiboy Duri ini lumayan sakit juga teman-teman bisa untuk mendorong Boboiboy Duri lebih jauh ini ya teman-teman lihat saya bisa melompat tinggi sekali ya Oke kemudian ini untuk senjatanya elementalnya es Boboiboy Ice yaitu kita bisa berjalan di udara seperti menjalankan mengendalikan Ice teman jadi ini bukan pedang tapi senjatanya Boboiboy Ice itu bernama phantom stick jadi phantom stick ini kita bisa berjalan di udara teman seperti kita yang mengendalikan sebuah Ice ini jadi ini adalah senjatanya Boboiboy Ice itu teman maka jika saya berjalan di udara otomatis saya bisa berjalan teman dan langsung muncul blok dibawahnya seperti Ice gitu oke lihat ini saya sudah berjalan di udara cepat sekali dan saya sudah dan dan ini juga bisa untuk melompat lompat-lompat ke udara juga ya teman sampai tinggi sampai di ujung blok yang di atas awan itu oke jadi bagi teman-teman yang gak percaya ini adalah senjatanya Boboiboy Ice saya akan coba ini ke 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 air maka saya jika saya berjalan dengan tongkat ini jika menggunakan di air ini maka otomatis langsung muncul bulu balok Ice ini ya teman ya ini sudah mestinya ini adalah adalah senjatanya Boboiboy Ice ya teman Wah senjata Boboiboy Ice ini sangat keren sekali teman kita bisa berjalan di udara dan juga di air oke jadi kita langsung saja ke pedang berikutnya yaitu Boboiboy Oxy ya untuk Boboiboy Oxy ini adalah sebuah tongkat tongkat ini seperti tongkat sihir ya teman tongkat sihir ini kita bisa jika saya memegang ini maka otomatis mob di dekat saya akan keracunan seperti seperti Boboiboy Oxy tadi teman jadi racunnya itu memiliki batas waktu juga jadi racun ini bisa meracuni seseorang dengan racunnya sangat kuat sekali lihat si Boboiboy Oxy juga keracunan tadi teman Oke jadi untuk berikutnya ini adalah untuk Boboiboy magma jadi untuk Boboiboy magma ini pedangnya seperti Boboiboy Boboiboy Black tapi ini ultramat ya teman dan ini jika perbedaannya dengan Boboiboy Black ini lompatan saya lebih tinggi dari Boboiboy Black jadi saya akan coba coba apa ya Oh ya nggak usah kita rasanya ke ke pedang berikutnya pedang elemental berikutnya ya teman Oke saya akan bunuh dulu mereka semua jadi untuk pedang elemental selanjutnya ini adalah nggak banyak sih pedangnya tapi ini ini adalah senjata-senjatanya elemental Boboiboy Oke jadi yang pertama ini untuk Boboiboy Taufan ini bukan pedang tapi ini adalah senjatanya seperti peralatan dan untuk Boboiboy Genpa ini seperti palu ya teman-teman dan untuk Boboiboy Spinner ini seperti ini adalah pedang dan untuk Boboiboy Kennelbolt seperti senjata pembang bunuh begitu ya teman-teman yang ada tajam-tajamnya begitu Oke jadi untuk game pertama ini adalah untuk Boboiboy Taufan ya Boboiboy Taufan ini bukan sebuah senjata tapi ini adalah peralatan untuk bisa terbang maka otomatis saya bisa terbang dengan keren sekali teman-teman dan seperti ini sayap-sayapnya Boboiboy Taufan ya mak jadi saya akan mencoba dulu sayapnya Boboiboy Taufan ini jadi sayapnya ini seperti saya biasa teman-teman tapi ini sangat keren sekali modelnya teman-teman modelnya seperti shortboardnya Taufan lihat saya bisa terbang terbang kesana kemarin menggunakan sayap ini Boboiboy Taufan sayap ini adalah elemental Boboiboy Taufan ya teman-teman oke dan untuk berikutnya ini adalah untuk Boboiboy Gempa jadi Boboiboy Gempa ini sangat keren sekali teman menurut saya karena untuk senjatanya Boboib Gempa ini kita bisa mengeluarkan tanah bertubi-tubi lihat itu dia tanah bertubi-tubinya bisa langsung mengenai Boboiboy Gempa dan juga Boboiboy Taufan ya teman-teman oke jadi saya akan mencoba buat tanah bertubi-tubi ini miliknya Boboiboy Gempa ya teman-teman jadi tanah bertubi-tubi itu langsung muncul di tanah ya teman-teman menggunakan seperti palu ini oke apakah Boboiboy Gempa akan mati dengan senjatanya Boboiboy Gempa mati ya teman-teman Oke jadi untuk selanjutnya ini adalah untuk senjatanya Boboiboy Boboiboy apa ya Oh ya Boboiboy Spinner jadi untuk Boboiboy Spinner ini senjatanya namanya adalah Airsport ya Airsport ini seperti senjatanya angin teman-teman teman-teman oke jadi jika saya memegang senjata ini maka otomatis saya bisa jatuh pertahan dari udara teman-teman oke jadi yang selesai kita ke elemental berikutnya itu adalah elemental cannonball ya jadi untuk senjatanya namanya itu seperti senjata pembas nih begitu lihat seperti beliung-beliung di minicraft teman-teman jadi damagenya lumayan sakit juga untuk sebuah senjata cannonball ini ya teman-teman oke jadi hanya itu dulu kita saja ke pedang berikutnya oke kita akan bunuh dulu mob tadi jadi untuk pedang berikutnya dan mob berikutnya ini sangat geren juga seperti tadi ya teman-teman oke kita akan kembalikan dulu beberapa pedang dan juga mob Boboiboy itu oke jadi yang selanjutnya ini adalah senjatanya Boboiboy Lunar yaitu Dogstick dan untuk Boboiboy Firenado yaitu Firestick Boboiboy solar adalah golden dan untuk Boboiboy untuk Ying dan Ying juga ada ya senjat tongkatnya Bob Ying itu adalah sangat keren sekali teman-teman nanti saya akan perhatikan sebentar jadi untuk Boboiboy Lunar ini tongkatnya ini untuk jika teman-teman bertarung memakai ini suruh Ipar maka teman-teman gak akan darahnya gak akan berkurang begitu teman teman-teman oke ini lumayan keren juga untuk senjatanya Boboiboy Lunar ya teman-teman dan kemudian untuk senjatanya Boboiboy Firenado ini keren juga ya teman-teman ya senjatanya Boboiboy Firenado ini adalah senjata yang paling keren juga jika saya memegang stick Boboiboy Firenado ini maka otomatis seseorang di pinggir saya akan terbakar ya teman-teman wakiran juga nih senjatanya dan berikutnya untuk Boboiboy solar ini senjatanya seperti racun begitu ya teman-teman senjata Boboiboy solar seperti ini oke jadi untuk Ying juga ada ya teman-teman temannya Boboiboy yaitu Ying oke jadi untuk yang ini kita bisa memanipulasi umasa ya jadi saya untuk bisa mengendalikan waktunya teman lihat oke lihat saya ini langsung malam maka otomatis ini waktu saya di percepat maka saya bisa berlari laju ya teman-teman menggunakan tongkat kuasanya elek tangkat kuasanya ini wah ini juga sangat sekeren sekalian untuk kuasanya yang ini manipulasi masih oke jadi kita setelah untuk ke senjata berikutnya selain Boboiboy disini juga ada tuh kawan-kawan Boboiboy teman-teman seperti yang tadi jadi Feng dan saya juga ada ya teman-teman nanti saya akan perhatikan di terakhir oke kita kembalikan dulu beberapa senjata yang saya sudah pilihatkan tadi ya teman-teman oke dan untuk selanjutnya ini adalah untuk Boboiboy Slicer yang ada pedangnya juga untuk Boboiboy Nova seperti senjata pembantai begitu dan untuk Boboiboy darah ada lagi ya teman-teman jadi saya akan munculkan beberapa ini dulu ya teman-teman saya akan perhatikan dulu kepada teman-teman ini senjatanya jadi untuk pertama ini adalah Boboiboy Slicer ya Boboiboy Boboiboy Slicer ini adalah memiliki pedangnya jadi untuk pedang Boboiboy Slicer ini seperti ada ice-ice begitu ya teman-teman karena Slicer itu adalah gabungan dari duri dan juga ice ya teman-teman oke lalu kemudian ini untuk Boboiboy Nova senjatanya seperti kapak begitu ya teman-teman ya senjata ini miliknya Boboiboy Nova pasti sangat sakit sekali ya demiknya juga lumayan sakit ya teman-teman oke dan untuk berikutnya ini saya akan mencoba memukulnya itu oke dan berikutnya ini adalah untuk Boboiboy Dark senjatanya senjatanya itu adalah Galaxy Sword ya Galaxy Sword ini seperti senjatanya lubang hitam maka senjatanya ini otomatis demiknya sangat sakit sekali seperti serangan kegelapan dan untuk Boboiboy Slicer ini senjatanya seperti ini teman-teman tapi demiknya juga sangat sakit oke tanpa lama-lama lagi karena durasinya semakin panjang jadi saya akan bersingkat lagi teman-teman kita saja ke kepedang elemental Boboiboy yang terakhir ini yang terakhir atau Oh masih ada lagi teman-teman jadi yang terakhir itu itu adalah kawan-kawannya Boboiboy jadi yang pertama untuk Boboiboy Voltra dan juga Boboiboy salju Boboiboy Pyro Oke dan masih banyak lagi dan juga ada Captain Kaizo Oke jadi untuk yang pertama ini adalah untuk Boboiboy Voltra Boboiboy Voltra juga ada pedang elementalnya yang bernama and sword ya and sword ini seperti pedang yang mengandung Voltra Voltra begitu-begitu ya teman-teman oke dan kemudian untuk Boboiboy salju pedangnya seperti ini teman-teman pedangnya mengandung salju-salju seperti ini wah keren juga nih pedang Boboiboy salju dan untuk Boboiboy Pyro ini seperti ada listrik-listriknya dan juga ada sebuah api di pinggir-pinggirnya ya teman-teman dan untuk Captain Kaizo ini adalah pedangnya itu adalah pedang tenaga full power wah jadi pedang tenaga full power ini sudah berwarna biru tua ke biru-biruan ya teman-teman wah keren juga nih dan demiknya juga sangat sakit sekali Oke tanpa lama lagi kita langsung saja ke pedang elemen berik yang terakhir yang terakhir ini adalah untuk kawan-kawannya Boboiboy ya untuk kawan-kawannya Boboiboy itu tinggal tersisa si Yaya Feng dan juga Gopal ya teman-teman jadi mereka juga ada pedang ada elemen tong seperti tongkat juga ini ada si Feng dan juga Gopal Oke jadi yang pertama ini untuk tongkatnya ya tongkat Yaya yaitu sebuah aqua turret jadi tongkat ini seperti tongkat grafitinya ya teman-teman walaupun dia gak bisa menembakkan seseorang tapi ini tongkat ini seperti tongkat grafitinya ya ya oke dan untuk Feng ini adalah tongkatnya seperti ada seperti serangan bayang-bayang begitu ya teman-teman wah keren juga senjatanya Feng ini oke dan yang terakhir ini adalah senjatanya Gopal Gopal juga mempunyai pedang ya teman-teman pedangnya ini seperti ada jeli-jeli itu ya teman-teman jeli makanan atau perimen ini pedangnya Master Sword nama pedangnya nah Gopal saya akan turunkan ke dalam sungai itu jadi itu dia teman-teman pedang elemen Boboiboy ya teman-teman dari delapan kuasa elemental Boboiboy dan juga fusionnya dan juga ada kawan-kawannya Boboiboy ya bagi teman-teman yang gak percaya bahwa ini pedang pedang elementalnya ya itu bukan pedang elemental Boboiboy tapi sebuah addon pedang sakti jika teman-teman ingin main download pedang ini saya sudah sediakan untuk linknya ada di deskripsi ya teman jadi sekian dulu untuk video kali ini sampai pertemu di video saya selanjutnya bye-bye hai 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 hai